Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan. Kami rindu untuk menjadi saksi Tuhan. Engkau mengutus kami di tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan tolong kami agar terang kami tidak menjadi redup. Tuhan tolong kami agar kami tidak menyembunyikan pelita di bawah gantang. Apa yang dapat kami lakukan, kami rindu melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus hari ini Tuhan, kami ingin berbagi kisah yang ajaib, berbagi kabar baik melalui bidang pendidikan. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menggerakkan kami kembali untuk kami menjadi utusan-utusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon roh kudusmu untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hambamu secara khusus, berikan kekuatan secara fisik untuk hamba juga dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Gerald Siregar. Saya melayani di gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Tidak jauh dari sini, sekitar 65 kilo saja. Dan puji nama Tuhan, Tuhan juga memberkati jemaat Kalam Kudus Solo. Saya membawa salam dari segenap rohaniwan, majelis, dan jemaat Kalam Kudus Yogyakarta kepada saudara-saudara seiman. Se-sinode di Kalam Kudus Surakarta, Kalam Kudus Solo. Salam sehat, salam bahagia, salam damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah tema, misi dan pendidikan. Misi dan pendidikan. Teks firman Tuhan yang akan kita bahas bersama dan kita akan baca terlebih dahulu. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan sebenarnya tadi sudah diikrarkan bersama di dalam liturgi kita. Namun saya akan membacakan sekali lagi bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Kita ketahui bersama bahwa pendidikan di dalam ruang bahas tema kita hari ini, misi dan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang penting. Pendidikan diperlukan. Mulai dari sejak kita masih kecil sampai seumur hidup. Kita membutuhkan pendidikan. Di dalam pendidikan ada perubahan. Di dalam pendidikan ada kemajuan. Kita membutuhkan pendidikan. Dalam sejarah bangsa kita, kebangkitan nasional yang kita peringati 9 hari yang lalu, tepatnya 20 Mei, diinisiasi dalam gedung Stofia. Peristiwa Budi Utomo. Gedung Stofia itu sendiri merupakan sekolah tinggi pada waktu itu. Meskipun masih berbahasa Belanda pada waktu itu. Inisiasi kebangkitan nasional atau didirikannya Budi Utomo adalah ketika perlawanan bangsa kita dengan kekerasan, melawan kekerasan sudah tidak mampu lagi. Mencapai batas tertentu menyerah. Sudah tidak bisa. Tidak efektif lagi. Sekalipun masih ada dan sangat-sangat sporadis. Maka sekelompok cendikiah berkumpul dan mereka berpikir bahwa untuk melawan penjajah, kini saatnya kita lawan dengan elegan, dengan diplomatis, dengan intelijen. Dengan intelektual. Kebangkitan sebuah bangsa memang tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Melalui pendidikanlah seseorang dimanusiakan. Melalui pendidikanlah sebuah bangsa menjadi utuh dan merdeka. Salah satunya bangsa kita sendiri. Itulah sebabnya kekristenan, gereja dalam hal ini, menempatkan pendidikan dalam prioritas. Kita melihat sang guru agung, Yesus Kristus memberikan contoh mendidik. Tidak hanya kepada murid-murid yang dua belas orang itu, tetapi kemanapun Tuhan Yesus pergi dan beranjak dari satu tempat ke tempat lain, Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus berhutbah. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-murid pada waktu itu dan kita murid-murid terkemudian, bahwa dengan mengajarlah, maka orang lain menjadi bagian dari muridku. Narasi kitab Injil juga berkali-kali menyebutkan bahwa sang guru memberikan pelayanannya dengan tiga hal yang sangat menonjol. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan berhutbah. Dan itu yang kita teladani. Mulai dari misi katolik, zending Belanda, zending protestan, meneladani ini. Oleh karena itu, di mana ada gereja, sering juga dibangun balai pengobatan, dan juga sekolah. Bersyukur, si Noda Kalam Kudus memikirkan hal itu. Sebagai pintu masuk penginjilan, dan juga sebagai bagian kita terlibat di dalam pekerjaan memanusiakan manusia. Hari ini saya akan mengajak jemaat sekalian untuk melihat amanat agung dari kacamata pendidikan. Dari sorotan khusus, sorotan pendidikan. Amanat agung merupakan panggilan misiologis kita. Panggilannya nyata, jelas, Jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid. Saya dan saudara telah menjadi bagian dari sekelompok besar murid Tuhan. Dan saya ingin membatasi ruang bahas kita pada anak kalimat, Jadikanlah semua bangsa murid. Saya tidak mau melebar sampai baptislah mereka, karena itu nanti memang akan bermuara ke sana. Disitulah akan terwujud gereja secara persekutuan dan secara institusi. Dan saya hanya ingin membatasi kepada anak kalimat, Jadikanlah semua bangsa murid. Karena itu adalah entry point, adalah pintu masuk dalam tema kita, dalam pembahasan tema kita, misi dan pendidikan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Yesus Sang Guru Agung di dalam pelayanannya telah berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk mengajar. Berarti menyampaikan sebuah ajaran. Dalam hal ini, secara langsung Yesus telah memberikan teladan kepada murid-muridnya bagaimana membuat orang lain menjadi murid. Dan hal ini menjadi semakin terang-benderang ketika Tuhan Yesus menutup amanat agung dengan berkata, ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi praktek untuk mengajar, untuk menjadikan murid itu adalah satu perintah dalam amanat agung dan konten apa yang harus diajarkan juga sudah disediakan oleh Tuhan. Apa itu? Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi nuansa pendidikan, sorotan dan kacamata pendidikan sangat kental sebenarnya di dalam amanat agung ini. Sangat tebal dan sangat kental di dalam amanat agung ini. di dalam sejarah gereja dan dunia pendidikan memang harus diakui ada pasang surut di mana gereja berusaha untuk mengemban perintah agung ini di dalam dunia pendidikan. saya pikir ini kacamata saya kacamata saya lebih di dalam. Oke. Nah, ada masa di mana kampus-kampus Kristen didirikan dengan basis-basis pengajaran Kristus yang sangat kuat. sayangnya setelah pencerahan, setelah enlightenment, di mana ada banyak penemuan-penemuan, sekularisasi muncul, modernisasi muncul, maka nilai-nilai spiritual mulai ditinggalkan. kampus-kampus ini sekarang malah lebih terkenal dan memang kuat secara akademik dengan filsafatnya dan ilmu-ilmu lain ketimbang pengajaran Kristen. Itu sangat disayang. Nah, satu peringatan bagi kita secara khusus bagi konteks kalam kudus di mana di dalam konteks Surakarta ini ada gereja dan sekolah bagaimana kita bisa bertahan, mempertahankan nilai-nilai kekristinan tersebut. Ini menjadi penting. Ketika bicara misi dan pendidikan, saya rasa saya tidak layak untuk memberi pengajaran kepada gereja Kristen kalam kudus Surakarta, mari kita bangun sekolah-sekolah Kristen. Karena sekolahnya sudah berdiri. Dan ya jujur aja saya yang dari Jogja lebih inferior karena kami sekolah Kristen-nya sekolah kalam kudus di sana lebih kecil. Muridnya lebih sedikit. Tidak setenar nama SKKK Surakarta. Jadi memang arah tujuan saya tidak untuk silahkan Bapak Ibu yang terlibat di dalam kegiatan gerejawi dan rindu untuk melayani di pendidikan bikin sekolah lagi. Tidak. Bukan itu arah tujuan. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai Kristen ketika kita menjalankan pendidikan Kristiani. Tidak hanya untuk di sekolah sebenarnya. Ketika ngomong pendidikan Kristiani itu juga dapat dilakukan di gereja maupun di rumah tangga. Rumah tangga. Kita akan belajar dari amanat agung Kristus. Dari anak halimat jadikanlah semua bangsa muridku tersirat beberapa makna rohani yang dapat kita ejawantahkan di dalam memenuhi panggilan di dunia pendidikan. Yang pertama pendidikan Kristiani bersifat transformatif. bersifat mengubahkan. Ada perubahan yang terjadi. Kata Mateteo Sate Make Disciple di dalam ayat 19 memiliki makna perubahan hidup. Beberapa terjemahan bahasa Inggris kuno adalah demikian. Make Disciples of all the hidden. ini arti literalnya jadikan semua orang kafir muridku. Hidden itu kafir. Jadikan semua orang kafir muridku. Nah jelas disini menunjukkan sebuah transformasi dari yang kafir menjadi murid Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan yang tadinya menyembah berhala menyembah para dewa kini menyembah Yesus Kristus. Mengikuti ajaran Yesus Kristus. Ada sebuah transformasi kehidupan. Di dalam penjelasan lebih lanjut ketika saya mempelajari kata Matete Shaté 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 ini ada pribahasa yang dipakai oleh penafsirnya begini bunyinya Give a man a fish and he eats for a day Teach him to fish and he eats for the rest of his life Terjemahan kontekstualnya beri seseorang ikan maka ia akan makan untuk hari itu. Ajar seseorang untuk mengail memancing maka ia tidak akan kelaparan lagi. Kalau kita beri ikan itu belum ada transformasi hidup. Belum. Itu hanya memenuhi kehidupannya untuk hari itu. tapi kalau kita memberikan pengajaran kepada dia gini loh cara mengail maka dia akan hidup dengan baik. Tidak akan kelaparan. Ada transformasi kehidupan. Hidupnya tidak begitu-begitu saja. Ada transformasi ada perubahan kehidupan. Nah perubahan hidup yang dimaksud tentunya pertama-tama adalah perubahan dari kehidupan lama menjadi baru di dalam Kristus. Kelahiran baru yang kita pelajari biasanya di Yohanes 3. Ada satu kelahiran baru. Ada satu pertobatan di dalam Kristus. Akan tetapi tidak hanya secara spiritual. Akan ada perubahan-perubahan lain yang mengikuti ketika secara spiritual seseorang berubah. apa saja perubahan karakter perubahan mental termasuk intelektualitas. Akan ada perubahan-perubahan lain yang mengikuti. Kita bisa melihat contoh-contoh dalam Alkitab yang terdekat dengan Yesus murid-murid Yesus. Ada perubahan hidup. Dari pengucukai jadi penjala manusia. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Kita lihat secara karakter Petrus yang tadinya selalu berapi-api sangat emosional sangat sangguin dan dia bisa berubah menjadi lembut. Murid yang generasi selanjutnya yang tidak langsung menjadi murid Yesus Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Contoh-contoh yang terdekat dengan Yesus ada perubahan kehidupan. Menjadikan seseorang murid maka menuntut ada perubahan. Indikator keberhasilan kita menjalankan amanat agung dalam dunia pendidikan dikatakan berhasil ketika orang yang kita ajari murid yang kita ajari jemaat yang kita ajari mengalami perubahan hidup. Jika perubahan-perubahan hidup itu terjadi maka misi Allah mulai terwujud tergenap beberapa waktu lalu ketika saya sedang menunggu anak saya untuk saya menjemput anak saya dia mau pulang sekolah dan saya jemput dan saya duduk-duduk di dekat warung dekat sekolah sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta tentunya ya jadi saya jemput anak saya kemudian ada orang tua yang juga sedang menunggu dia tidak tahu kalau dulu saya pernah mengajar agama di sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta saya tiga tahun sebagai pendidik di sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta tahun 2016 dari 2013 sampai 2016 2016 saya ditarik untuk menjadi full timer di gereja dan saya berhenti mengajar dari sejak 2016 sebenarnya saya masih rindu untuk mengajar jadi orang tua ini tidak tahu kalau dulu saya guru agama di situ kemudian dia berbincang sekolah ini bagus anak saya terjadi perubahan dalam kehidupannya bahkan dia bisa nasehatin saya kalau mau pergi berdoa dulu papi kalau mau makan berdoa dulu papi dia bisa nasehatin saya bagus sekolah ini saya bencang-bencang wah betul saya juga mengalami hal itu saya pura-pura tidak tahu saya bersyukur sebenarnya dalam hati saya wah bersyukur bersyukur dalam kudus dikenal orang sebagai sekolah dimana di dalamnya tidak hanya di transfer ilmu pengetahuan tapi ada transformasi kehidupan dan saya lebih bersyukur lagi yang ter-transformasi kehidupannya bukan anak itu saja tapi keluarganya di rumah diubahkan kehidupannya dan saya yakin di kalam kudus Surakarta juga demikian karena kita memiliki ajaran yang mirip ajaran yang sama dasar yang sama dan kurikulum yang juga berangkat dari titik yang sama beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh siswa dulu mantan siswa waktu saya mengajar di SMA kalam kudus pekan baru jadi saya di kalam kudus ini pernah di pekan baru dan juga sekarang di Yogyakarta singkat kata dia inbox saya di media sosial saya dia bilang Pak doakan besok saya akan dibaptis wah saya senang sekali karena anak ini sangat kuat di dalam keagamaannya yang lama pekan baru mungkin beda konteks menjala ikan di pekan baru memang harus effortnya harus lebih kuat kenapa demikian karena 80% siswa SKKK pekan baru bukan Kristen bukan Kristen 80% ketika saya pindah ke Jogja effortnya jadi berkurang karena anak-anak yang saya ajari sudah punya gereja masing-masing dan saya gak bisa ajak-ajak ke kalam kudus ayo ke kalam oh gak bisa Pak saya udah ada gerejanya Pak tapi kalau di pekan baru mereka gak bergereja mereka keklenteng 80% 80% dan saya bersyukur anak ini inbox saya ada perubahan hidup dan saya gak tau kenapa dia inbox saya dalam artian yang saya duga-duga adalah kemungkinan besar ada firman yang pernah saya sampaikan di kelas yang tertanam dalam hatinya dan itu yang mengubah kehidupannya jika demikian bersyukur karena indikatornya sudah menunjukkan hasil yang baik yang kedua pendidikan kristiani berfungsi untuk memerdekakan membebaskan kata mateteus sate make disciples juga memiliki makna dimerdekakan atau memerdekakan pintu masuk utama untuk menjadi murid Yesus adalah kelahiran baru dan pertobatan tadi sudah sempat saya jelaskan pintu masuk utama untuk menjadi murid adalah keleheran baru dan pertobatan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka Yes dia ada bagian dari murid-murid Yesus itu pintu masuknya David Kuske seorang penafsir dalam tulisan eksegetical brief dia mengatakan mereka yang lahir baru mengalami pembebasan dari belenggu dosa belenggu dosa jadi David Kuske ini mengaitkan make disciples dengan membebaskan dari belenggu dosa menjadikan murid berarti kita melakukan pembebasan murid-murid mengalami pembebasan juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami pembebasan tidak hanya pembebasan dari belenggu dosa tapi pembebasan juga dari ideologi ideologi yang lama yang sangat kuat sangat kuat menjadi pandangan dunia worldview mereka Simon orang Zelot misalnya dia keluar dari Zelotisme dan kebanyakan murid-murid sangat kuat dengan Yudaisme dan perlu tiga setengah tahun agar mereka benar-benar meruntuhkan dogma Yudaisme untuk mereka bisa sungguh-sungguh menjadi murid Yesus dibebaskan dibebaskan Paulus garis keras fundamental dan fanatis Yudaisme itu Rasul Paulus dan dia perlu proses yang lama di Alkitab kita ya cuma beda satu kitab dari dia dipanggil menjadi hamba Tuhan sampai dia menuliskan surat-suratnya dari kisah Rasul masuk ke Roma cuma beda satu kitab tapi proses dia mengalami kemerdekaan dari ideologi lama itu perlu lapan tahun dia belajar dari Gamaliel perlu waktu yang lama mengalami pembebasan misi dan pendidikan Kristiani juga seharusnya demikian memiliki tujuan dan fungsi untuk memerdekakan memerdekakan saya ingin perjelas dengan ya kita punya konteks pendidikan saat ini ya tidak hanya sekolah Kristian Kalam Kudus tapi Bapak Ibu Saudara ada yang sedang saat ini bersekolah atau menyekolahkan anak di sekolah dimanapun Bapak Ibu menyekolahkan anak saya senang ini dalam konteks pendidikan Indonesia ya saya senang dengan konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar dari Pak Menteri atau Kementerian Pendidikan sekarang saya senang ya dan dia berusaha untuk melakukan perubahan yang radikal agar terjadi merdeka belajar dan merdeka mengajar sejujurnya di negara kita sekalipun kurikulum berbasis kompetensi sudah dimulai dari tahun 2004 pertama kali diadakannya kurikulum satuan pendidikan sejujur-jujurnya yang namanya kurikulum berbasis kompetensi model di Indonesia masih berpusat dari pemerintah belum benar-benar satuan pendidikan memberikan otonomi belum ada kebebasan belum ada sekarang indikatornya masih ada yang namanya ujian ujian apa bapak ibu ujian nasional dua tahun ini beruntung juga karena pandemi dua tahun ini sudah tidak ada yang namanya ujian nasional mulai sedikit demi sedikit dibebaskan merdeka belajar ini saya share tulisan saya dulu dengan kurikulum berbasis materi pembelajaran berpusat pada guru bersifat monologal seperti sekarang ini monologal cuman saya yang ngomong monologal dan mekanik instruksi kalau mekanik itu instruksi kerjakan ini kerjakan ini kerjakan ini buka LTS halaman 5 kerjakan jam 12 siang kumpul itu mekanik dengan target capaian adalah nilai nilai dan indikatornya adalah ketika anak dapat berkata saya paham saya mengerti karena apa di jejeli materi kompetensi kurikulum berbasis materi jadi di jejeli materi hafal 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 bener gak bapak ibu bener ya hafal hafal ini hafal ini yang jago hafal oke tapi ada anak yang pintar sebenarnya gak terlalu mau untuk menghafal bukan berarti dia kurang pintar ukuran pintar karena dia jago hafal kini kini dengan kurikulum berbasis kompetensi pembelajaran berpusat pada siswa dan guru tidak lagi tidak lagi kepada guru tapi siswa apa sih yang menjadi minat anak apa potensi yang dimiliki anak yuk kita gali dan kita perdalam di sana dikembahkan di sana ya bersifat dialogal ada komunikasi dalam ruang-ruang pembelajaran tidak hanya di sekolah di gereja juga seharusnya demikian ada misalnya kelompok-kelompok kecil ada ruang-ruang PA dimana bisa dialogal ada persekutuan-persekutuan misalnya sektor atau rumah tangga ada ruang-ruang untuk dialogal gitu ya dan emansipatoris anak dilibatkan murid dilibatkan dilibatkan bukan cuma kasih LTS tapi kasih proyek dengan target capaian kompetensi di akhir siswa akan berkata saya paham dan saya bisa kalau yang dulu saya hanya paham ketika turun ke lapangan gak bisa itulah sebabnya pendidikan di kita karena yang ditarget materi terus materi materi di seluruh dunia ini hanya Indonesia yang bimbingan belajar menjamur silahkan bapak ibu cek yang sudah pernah keluar negeri yang pernah kuliah di luar negeri cek disana rame gak bimbingan belajar bahkan ada negara-negara yang gak punya bimbingan belajar di Finlandia itu gak ada bimbingan belajar gak pake di kita bimbingan belajar banyak di pusat kota hampir tiap blok itu ada bimbingan belajar karena anak dituntut untuk hafal hafal tidak membebaskan tapi justru merepress anak dengan materi materi dan materi guru juga seharusnya merdeka merdeka dalam mengajar saya pernah menegur guru karena sangat-sangat textbook sangat-sangat textbook berdasarkan apa yang ada di buku cetak belum tentu konteks anak sama ya bapak ibu yang yang praktisi pendidikan paham maksud saya anak saya dikasih LTS lembar tugas siswa dikasih LTS terus disitu ada contoh ini PPKN ada contoh toleransi ketika murid dengan teman-teman lintas iman mengerjakan maket bangunan bersama kenapa harus maket bangunan mungkin pikirannya adalah ini terintegrasi dengan mata pelajaran prakarya begitu ya nah tapi kan kalam kudus konteksnya sekolah Kristen gak ada lintas iman disitu gak mungkin diajak teman rumahnya ayo kita bikin maket untuk tugas sekolah saya loh temannya bilang ngapain kenapa harus langsung jawabannya persis itu harus maket anak saya yang kelas 2 ST tanya daddy maket itu apa ya maket juga gak dijelasin apa seharusnya dia bisa merdeka dari buku cetak merdeka dari buku cetak dan dia langsung ganti aja toleransi beragama terjadi ketika murid-murid bermain dengan teman-teman lintas iman di rumah udah cukup jadi capaian untuk PPKN itu tercapai ini contoh ya contoh kenapa merdeka itu bukan hanya siswa yang belajar tapi guru pun harus bisa merdeka tidak mungkin ada terjadi merdeka belajar kalau gurunya belum merdeka di dalam mengajar tidak mungkin terjadi di dalam konteks gereja juga sama mari kita buat ruang-ruang emansipatoris libatkan seluruh jemaat untuk mari kita bahas apa yang perlu kita bahas berkaitan dengan firman Tuhan bukan melulu denger khutbah seperti ini jangan monologal terus tapi ada dialogal karena itu tujuannya adalah untuk membebaskan yang ketiga oh sorry ini salah satu gambar salah satu gambar ini pendidikan kita ini pendidikan kita ada beberapa binatang berkumpul ini sebenarnya gambar cukup rame sudah familiar mungkin sebagian kita ada beberapa binatang dikasih ujian hari ini ujiannya sama apa ujiannya silahkan siapa yang bisa duluan manjat pohon itu dari gambar ini kira-kira yang lulus ujian siapa yang lulus ujian hanya satu makhluk yaitu kerah dan yang yang pasti tidak bisa juga ada satu makhluk yaitu ikan tapi semuanya diberikan materi yang sama yaitu manjat bagaimana cara manjat pohon ikan akan selama-lamanya berpikir saya adalah makhluk paling bodoh karena diajarin selalu gak bisa-bisa itu pendidikan di kita dengan adanya merdeka belajar kita harus bersyukur bahwa kita menuju menuju kepada pendidikan yang membebaskan anak-anak dari cengkraman materi yang keterakhir pendidikan kristiani berpusat pada dan serupa dengan kristus berpusat pada dan serupa dengan kristus krist-centered and krist-like learning akhiran kepemilikanku dalam kata muridku berimplikasi pada kristus sebagai pusat ajaran seseorang dapat dikatakan murid Yesus ketika ia dengan sepenuhnya mengikuti ajaran-ajaran Yesus walaupun itu dengan perjuangan yang cukup berat fokusnya pada diri Yesus pada ajaran Yesus pada karya Yesus itulah objek pembelajarannya berfokus pada Yesus maka bisa disebut sebagai murid Yesus indikator keberhasilan indikator keberhasilannya adalah ketika sang pembelajar sang pelajar kita semua pada akhirnya memiliki kehidupan yang serupa dengan kristus serupa dengan kristus misi Yodai tercapai ketika setiap murid di dalamnya memantulkan kemuliaan kristus ketika orang lain melihat murid-murid ini mereka tanpa sadar sedang melihat kristus itu indikator keberhasilan pertanyaan mendasar sangat mendasar bagaimana dengan wajah pendidikan Kristen masa kini Sudahkah Christ center Sudahkah Christ light learning ini menjadi auto kritik buat kita semua menjadi auto kritik buat kita saya beberapa waktu lalu di telepon orangnya saya tidak kenal tapi kemudian dia memperkenalkan diri dan dia menceritakan tujuan maksud tujuan dia menelpon saya jadi di Desember lalu saya memasukkan sebuah tulisan artikel untuk diterbitkan dalam sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan yang diterbitkan oleh sebuah STT seminari STT oh tapi kami juga sekaligus meminta tolong oh bagaimana pak ada dosen kami yang nilai kumnya untuk peningkatan sertifikasi dosen itu kurang jadi mau pakai artikel bapak untuk memasukkan nama dia menjadi penulis bersama co-autor saya gak habis pikir dalam hati saya kan saya yang tulis kok jadi pakai nama dia begitu kan tapi saya paham karena kalau nilai sertifikasi dosen rendah maka akreditasi sekolah juga bisa rendah makanya dia kejar disitu tapi ini udah gak jujur akhirnya saya deal-dealan sama dia oke boleh tapi saya minta 3-4 halaman analisa dia berkaitan dengan pemikiran saya baru disitu bisa menjadi co-autor kalau murni 100% tulisan saya yang 12 halaman itu diterbitkan nama penulisnya Gerald Siregar dan nama dosen itu sementara dia gak nulis apa-apa itu berbohong dan saya juga ikut berbohong Bapak Ibu Saudara kenapa saya ceritakan ini yang melakukan praktek ini bukan cuman segedal sekolah sekolah Kristen bukan sekolah Kristen kalam kudus bukan sekolah katolik ini dan itu bukan STT seminari yang mengajarkan orang untuk menjadi hamba-hamba Tuhan tapi mempraktekan kegiatan yang sama sekali tidak serupa Kristus bagaimana mereka bisa memuridkan orang menjadi murid Kristus tidak bisa tidak bisa ini sedikit wajah pendidikan Kristen sedikit dan ada banyak kisah lain dan saya tidak mungkin menyampaikan dalam hotbas ini ada banyak kisah lain kita bisa menjadi permisif demi nama demi reputasi demi akreditasi demi cuan kita jadi permisif Bapak Ibu Saudara sekalian kiranya melalui sari dari amanat agung yang kita lihat dalam kacamata dunia pendidikan mengingatkan kita bersama yuk mari kita mau mendirikan kita mau menyelenggarakan pendidikan Kristiani baik di gereja maupun di sekolah baik melalui program-program gerejawi maupun kegiatan-kegiatan di sekolah baik itu yang kurikulum maupun ekstra kurikulum yang pertama mengubahkan yang kedua memerdekakan dan yang ketiga berpusat pada Kristus dengan satu harapan semua kita boleh menampilkan kehidupan yang serupa Kristus mari kita berhenti terima kasih Tuhan untuk amanat agung perintah agung yang Tuhan sampaikan kepada kami semua mengajarkan kami untuk terlibat di dalam dunia pendidikan pendidikan Kristiani secara umum dan pendidikan di sekolah-sekolah Kristen secara khusus dimana pendidikan tersebut dapat mengubahkan memerdekakan dan serupa dengan Kristus berpusat pada Kristus itu yang ingin kami laksanakan Tuhan Tuhan tolong untuk gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta beserta dengan sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta Tuhan berkati terima kasih ini doa kami kami bersyukur untuk sabda Tuhan demi Kristus Yesus Amin Terima kasih Terima kasih